Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dari channel ini Dimana kali ini saya mau membahas mengenai Ciri-ciri seseorang memiliki mental pecundang Ciri-ciri pribadi yang memiliki mental seorang pecundang Dimana kemarin saya sudah membahas tentang video mengenai sosok pecundang Dan saat ini saya akan membahas mengenai Ciri-ciri mental seorang pecundang Dimana sosok pecundang ini juga merupakan sosok yang gagal dalam kehidupan Banyak orang-orang pecundang mereka bangga hidup di dalam kepecundangan mereka Mereka sok tahu dan bangga diri Padahal mereka adalah tipe-tipe seorang pecundang Mereka adalah tipe-tipe orang gagal Dan mereka merupakan tipe-tipe yang tidak punya masa depan Jadi masa depan seorang pecundang itu sudah jelas sangat lasurang Ada pun ciri-ciri mental seorang pecundang Dan kali ini saya mau membahas mengenai Sepuluh ciri-ciri sosok seorang pecundang Ini versi ratu adil tim Jadi tim ratu adil ini sudah sepakat Mengenai ciri-ciri mental seorang pecundang Yang pertama Seorang pecundang tidak punya integritas Jadi seorang pecundang tidak punya suatu integritas Suatu pola pikir Suatu pembicaraan Suatu tindakan yang berkesinambungan atau selaras Untuk masa depan Contoh-contoh Saya memiliki pola pikir Saya ingin kerja Saya kumpulkan modal Untuk buka usaha Lalu dibincangkan dalam suatu percakapan Suatu rencana Rencana ke depan nanti seperti apa Lalu Rencana itu ditindakan Saya benar-benar bekerja sungguh-sungguh Semua pekerjaan saya kerjakan sungguh-sungguh Saya kumpulkan uang sedikit demi sedikit Untuk mencari modal Membuka usaha Karena niat saya Mau buka usaha Tapi seorang pecundang Tidak memiliki suatu integritas Jadi tidak berpikir Pola pikir yang ke depan Tidak memikirkan kesuksesan Maka dari itu Seorang pecundang Akan menjadi sosok yang gagal Seorang pecundang Tidak memiliki integritas Di dalam hidupnya Dia adalah tipe-tipe orang Dengan masa depan yang suram Yang kedua Seorang pecundang Suka dengan gosip dan fitnah Seorang pecundang itu Sukanya bergerombol Bergerombol dengan segerombolan orang Lalu dia bergosip Wah dia orangnya gini-gini Wadi sih dia Orangnya gini-gini Lalu fitnah Dia suka memfitnah orang Wah dia jangan-jangan gini Jangan-jangan gini Jadi tipe seorang pecundang Adalah tipe-tipe Orang yang suka bergosip Dan memfitnah orang lain Itu merupakan tipe-tipe seorang pecundang Yang ketiga Seorang pecundang memiliki sifat pesimisme yang kronis Apa kamu tahu Pesimisme kronis Jadi Pesimisme kronis Merupakan suatu karakter Yang tidak pede Atau tidak percaya diri Jadi seorang pecundang itu Dia tidak percaya diri Dia tidak percaya bahwa dirinya itu pasti mampu Pasti bisa Dia tidak percaya Dan biasanya Seorang pecundang ini Merupakan Seorang Pemalas Orangnya itu males Hidupnya itu diselimuti dengan Kemalasan Dia tidak suka bangun pagi Dia tidak suka kerja dengan giat Dia tidak suka aktivitas yang sehat Jadi orangnya itu Pemalas Itu adalah tipe-tipe seorang pecundang Lalu yang keempat Seorang pecundang Mereka tidak peduli dengan Sekitar mereka Seorang pecundang itu Acu tak acu Tidak peduli dengan lingkungannya Dia hanya peduli terhadap dirinya sendiri Dia tidak gas awa E-D-W Tidak mikirin orang lain Hanya mikirin dirinya sendiri Dia kerja hari ini cukup untuk makan Minum untuk hari ini Tidak mikir Tidak mikir masa depannya Tidak mikir orang-orang sekitar Tidak mikir Tidak mikir kalau dia sudah punya anak pun Entah anaknya dipikir atau tidak Tidak tahu ya Seorang pecundang itu Mentalnya itu down Seorang yang Bagi saya dia itu adalah Seorang yang Jauh dari kebenaran Seorang yang jauh dari Tuhan Seorang yang tidak punya Mentalitas seorang sukses Dia tidak akan pernah sukses Lalu yang kelima Seorang pecundang tidak punya ambisi Kita itu hidup Kita itu harus punya ambisi Apa sih cita-cita kita? Apa sih tujuan kita? Apa sih yang mau kita kejar? Apakah kita hanya mau kegagalan terus? Atau kita mau meraih kesuksesan? Kita itu harus punya ambisi Punya greget Punya greget untuk hidup Punya ambisi kehidupan Saya hidup Saya mau kejar cita-cita saya Saya hidup Saya mau sukses Sukses dunia Sukses akhirat Tapi seorang pecundang Tidak punya ambisi sama sekali Dia tidak gagas masa depan dia Yang dia pikirkan Yang penting aku kerja cukup untuk hari inilah Hidup saya ya gini-gini saja Tuhan sudah menakdirkan saya kayak gini Jadi seakan-akan seorang pecundang itu Hanya bisa menyalahkan Tuhan Dan yang keenam Seorang pecundang Tidak menghargai dirinya sendiri Terkadang seorang pecundang itu Dia tidak pernah menghargai dirinya sendiri Yang namanya menghargai dirinya sendiri Itu merawat dirinya Enggak terus dirinya itu kayak Dia menyalahkan diri sendiri Kok aku kayak gini Kok anu-anu Aku tuh udah seorang bodoh gini-gini Kayak dia tuh nyalahkan dirinya sendiri Itu adalah mentalitas seorang pecundang Yang pasti orangnya hidup dalam kegagalan Lalu yang ketujuh Yang itu tidak memiliki hikmat Tidak memiliki pengetahuan yang benar Pemahaman orang yang pecundang Pemahaman seorang pecundang Pemahamannya itu Hanya setak segitu aja Dia enggak miliki Pemahaman kebenaran Dia enggak memiliki Hikmat dari Tuhan Yang dia miliki adalah Kehidupan kebebasan Seks bebas Pergaulan bebas Kehidupan yang hancur dari kebenaran Jauh dari kebenaran Dan dia Kehidupannya Masuk ke dalam kehidupan Lingkaran kegelapan Yang kesembilan Seorang pecundang Dia tidak berani Ambil tanggung jawab Seorang pecundang itu Tidak punya tanggung jawab Lalu yang kesepuluh Seorang pecundang Itu iri dengan Keberhasilan orang lain Kalau ada orang lain berhasil Seorang pecundang Dia iri Wah dia setelah berhasil Dia sombong Dia gini Dia gini Padahal sebenarnya Dia itu iri Kepada orang Yang berhasil Tapi dia Enggak mau mengakui Karena apa Dia merasa dirinya Yang sudah benar Padahal dia Salah Dia adalah seorang pecundang Dia adalah Tipe orang gagal Dia adalah Tipe orang rendahan Dia iri Tapi gak mau Ngakui Dia ngatai Wah dia setelah berhasil Dia sombong Dia gini Dia berubah Padahal Dia iri Itu Kelasan Mengenai Sosok Orang pecundang Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Loncang notifikasinya Supaya kami Tak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Terima kasih Sudah mau Tonton video ini Sampai habis